Intro Selamat pagi dan shalom Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Edisi Rabu 6 Desember 2023 Sebelum kita membaca firman Tuhan pagi ini Mari kita memohon kekuatan kita berdoa Bapak di surga, terima kasih Pagi ini kami masih diperkenankan untuk menikmati hari baru Hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua Kami akan melakukan aktivitas kami hari ini Namun sebelumnya kami rindu membaca bahkan mendengarkan firmanmu Sebagai pedoman dalam hidup kami masing-masing Ini doa kami Tuhan Dengarkan doa kami dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Sedara-sedara yang dikasihi Tuhan Pembacaan kitab pagi ini dari kitab Masmur Pasal 79 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13 Firman Tuhan demikian Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenekmu yang kami Kiranya rahmatmu segera menyongsong kami Sebab sudah sangat lemah kami Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami Demi kemuliaan namamu Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata Dimana alam mereka Biarlah dihadapan kami Bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpa dari hamba-hambamu Biarlah sampai dihadapanmu keluhan orang tahanan Sesuai dengan kebesaran lenganmu Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh Dan balikanlah ke atas pangkuan tetangga kami Tujuh kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu ya Tuhan Maka kami ini umatmu Dan kawanan domba gembalaanmu Akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya Dan akan memberitakan pujian-pujian untukmu turun temurun Amin Bapak ibu sedara-sedara yang dikasihi Tuhan Tema perenungan kita pagi ini yaitu Berseru memohon keadilan Mungkin kita sering melihat animasi atau film Yang menggambarkan dua sisi dalam diri seseorang Yakni sisi gelap dan sisi terang Sisi gelap selalu digambarkan sebagai seseorang yang berpakaian merah atau hitam Sementara sisi terang digambarkan berpakaian putih Tidak jarang hal semacam itu menggambarkan kemenangan kegelapan Si gelap selalu menawarkan segala yang nikmat Menyenangkan mata Perasaan hati dan pikiran Karena itulah kita diingatkan Pemasmur sangat menyadari bahwa penderitaan yang dialami Israel Adalah hukuman akibat dosa mereka sendiri Karena itu Pemasmur menyeruhkan kepada seluruh umat untuk segera bertobat Di sisi lain Pemasmur juga menyampaikan keluh kesahnya Tentang musuh-musuh Israel Yang seolah-olah dibiarkan oleh Tuhan Untuk menindas dan merusak umat Tuhan Ia sangat prihatin menyaksikan hamba-hamba Tuhan Yang ditindas bahkan dibunuh oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Pemasmur berdoa berharap Tuhan segera melepaskan umatnya yang sudah tidak berdaya Menanggung hukuman mereka Akan tetapi Pemasmur juga memohon Supaya Tuhan menyatakan keadilannya Untuk menghukum bangsa-bangsa penindas dan pemberontak Melawan Tuhan Sebagai pembalasan atas darah para hamba-hamba Tuhan Yang mereka bunuh Sebagai kawanan domba gembalaannya Dialah yang akan memelihara dan melindungi kita dari penindasan Orang-orang yang melawan kehendaknya Namun perlu disadari Bahwa domba yang dikasihinya adalah domba yang setia dalam tuntunan Sang gembala Kata firmannya Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan Aku akan meluputkan engkau Dan engkau akan memuliakan aku Masmur 50 ayat 15 Amin Firman Tuhan Bapak ibu sedara-sedara yang dikasihi Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Terima kasih Tuhan untuk firmanmu pagi ini Yang mengajarkan kami untuk senantiasa berseru kepada Tuhan Dalam setiap keadaan kami Bapak di surga berkati kami hari ini Dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing Biarlah apa yang akan kami lakukan hari ini Boleh berkenan di hadapan Tuhan Kami berdoa buat sedara-sedara kami Yang mungkin saat ini berada dalam kelemahan tubuh Tuhan kiranya engkau memberkati mereka Juga orang-orang tua kami Lansia Tuhan juga senantiasa memberi pengharapan kepadanya Bahwa Tuhan tetap menuntun dan menyertai Dalam masa tua mereka masing-masing Bapak di surga ini doa kami Ampuni salah dan dosa kami Lalu dengarkan doa kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi dan shalom Selamat pagi dan shalom Selamat pagi dan shalom Selamat pagi dan shalom